Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, bosku semuanya Bosku bisa bayangkan bagaimana Kalau kita bertemu sedangkan Combo MM walaupun sedikit di nerf Tetapi masih OP sekali Dan hero MM nya itu bintang 3 Semuanya cuma satu aja gak bintang 3 M1-1 nya bintang 3 Mosko bintang 3 Iritel bintang 3 Mia bintang 3 Bruno nya itu hampir bintang 3 bosku Dan dia punya faktor Argus bintang 3 Martis Freya nya juga itu hampir bintang 3 Power nya disitu hampir 200 Bosku bayangkan hampir 200 Dan saya kalah power jauh sekali Kalah kisarannya 50an lebih lah Hampir 60an lebih seperti itu Tetapi sini saya akan bagikan bagaimana Tips dan tipsnya Ketika saya bisa menang melawan Combo yang lagi Yang sekarang tetap masih OP itu Bosku yaitu Combo Archer atau MM Oke kita masuk saja langsung ke tips dan trik yang pertama Tips dan trik yang pertama Bosku disini saya lebih mengarah Ke area defense Bosku Area pertahanan Kenapa saya menyampaikan demikian Karena kalau Bosku punya pertahanan kuat Maka Bosku punya core pun Dia akan aman Dia akan aman untuk ngeburst musuh Jadi kalau seandainya kita punya pertahanan lemah Walaupun core nya kuat Maka nanti ketika pertahanan yang jadi sudah jebol Bosku Maka kita punya core akan menjadi sasaran Dan kita itu Kemungkinan-kemungkinan saya alami itu Selalu akan kalah jumlah hero Ketika sedang Sedang match berlangsung Ketika kita sedang lawan musuh Seperti itu Jadi defense saya masuk disini Pemilihan tank Kalau Bosku mainnya seperti tank Usahakan itu Bosku Kayak mainnya ke arah guardian Salah satu guardian itu dibikin bintang 3 Saya punya saran Bosku Supaya melindungi Melindungi core nya Core nya ini ya Bosku kalau mau main kombo apa saja Maka Bosku nanti mau main kombo magia Atau kombo lain dari itu Kombo makanya kayak guardian Usahakan Dia punya tank Harus bintang 3 Salah satunya Dua-duanya juga bagus Tiga-tiga juga lebih bagus Bosku lebih kuat Lebih bagus Untuk melindungi core Itu Bosku Kalau itu saya punya saran yang pertama Kalau saya punya Bosku mainnya kayak fighter Ya contoh seperti yang saya mau lawan Ini musuhnya Bosku Dia itu kan Dia punya fighter itu kan kuat Bosku Bayangkan saja Harus bintang 3 itu Bunuhnya itu agak lama Jadi disitu Tetapi disitu saya lebih menang ke Saya lebih menang ke arah defensenya Bosku Karena saya memakai Saya memakai tiga hero defense Ya salah satunya itu juga nanti ada gatot Saya memakai itu Walaupun gak masuk meta Gak apa Sama saja untuk buat nahan defense Seperti itu Bosku ya Jadi cara pertama ini Bosku bisa lakukan Dan Bosku Jangan Jangan sampai Jangan sampai lupa Ketika Bosku main Baru dia punya Bosku Cuma memakai hero defensenya Cuma satu saja Walaupun hero corenya Bosku Itu bintang tiga semua Kalau cuma hero defensenya Cuma satu Ketika jebul Maka Bosku akan kalah jumlah hero Untuk Ngebers musuh Itu Ini yang saya Ini yang saya pakai Dan ini yang musuh alami Itu kan musuhnya kan hero corenya kan kuat semua Itu hampir bintang tiga semua Tetapi dia Dia tuh kalah jumlah hero Bosku Jadi ya ketiga Disitu ketiga saya bisa menang Jadi cara pertama ini paling ampuh Bosku ya Pemilihan defense yang kuat Untuk melindungi core ya Bosku Oke Tips dan trik yang pertama Sudah selesai Kita masuk saja Tips dan trik Yang kedua Tips dan trik yang kedua Disini yaitu Mengenai mental Dan Cepat pengambilan Keputusan Bosku Mungkin Bosku juga bingung Dengan penjelasan saya yang ini Jadi Mental yang saya masuk disini Bosku itu Tetap tenang Tetap sabar Walaupun Bosku itu Dalam keadaan kalah Kan kadang tuh Khususnya kita kayak kalah itu kan Kadang-kadang kayak sudah ngeblank ya Bosku Jadi saya sarankan Tetap tenang Tetap pikirkan Apa yang harus diganti Dan apa yang harus Dimainkan Bosku Seperti itu Dan pengambilan keputusan Yang saya masuk itu Seandainya kalau Bosku sudah kalah Seandainya satu dua kali Bosku cepat berpikir Mungkin Saya kekurang Mungkin saya harus nambahin tanknya ini Supaya defensenya lebih kuat Kalau enggak Mungkin Kombonya Saya sedikit rotasi ini Supaya Supaya Demikinya tuh Lebih agak stabil Seperti itu Bosku Jadi Yang kedua ini Penjelasan yang enggak terlalu panjang Jadi seperti itu saja Mental Dan cepat Mengambil keputusan Ini karena saya sering lakukan Yang pertama saya lakukan Itu juga yang tips dan trik Dan kedua Yang kedua juga saya lakukan Dan Kita akan masuk ke tips dan trik Yang ketiga Bosku Ini yang Lebih penting Ini mungkin saya sudah Sampaikan juga Yaitu tentang Posisi Posisi Dan posisi Karena Karena ada istrinya Posisi menentukan prestasi Itu memang betul Bosku Posisi menentukan prestasi Itu memang betul Posisi menentukan kemenangan Itu memang betul Jadi Disini saya bisa menang Dari hero musuh Yang saya bilang Sangat ngeri sekali itu Itu karena juga Salah satunya adalah Posisi Pengaturan posisi itu Sangat penting sekali Jadi Jadi saya sarankan Buat Bosku Jangan Kalau Bosku Bertemu kayak MM Ya Bosku ya Saya sarankan Kalau ketemu MM Usahakan Dia punya core Taruh paling bagian Ujung Dan dia punya tank Itu taruh depan corenya Seperti itu Bosku Kalau enggak Bosku bikin formasi Formasi segitiga bermuda Itu Bosku ya Nah formasi segitiga bermuda Juga kuat Kalau enggak Satu corenya itu Atau satu Satu core intinya itu Bosku Yang buat ngeburst Itu dilindungi Sama dua tank Sudah bagus Seperti itu Nanti Bosku ya Nanti Bosku pahami Pelan-pelan aja Tentang penempatan posisi Kalau enggak Nanti Bosku bisa lihat Yang posisi yang saya mainkan ini Oke Tiga tips Saya harap Bosku bisa Pahami Bisa Bosku bisa Praktikan langsung nanti Kalau Bosku bisa Praktikan Itu mungkin Gameplaynya Bosku Mungkin Nanti akan berubah Jadi Bosku sudah Enggak takut lagi Kayak ketemu Kayak kombo-kombo MM mungkin Kayak kombo apa Itu Bosku sudah Enggak takut lagi Karena Bosku mungkin Bisa menang Bisa menang dari segi posisi Oke kita masuk saja langsung Ke gameplaynya disini Bosku Oke disini Gameplay ini Bosku Sebenarnya Gameplay yang saya mainkan ini Dia itu kayak sedikit unik Unik Tetapi Saya memakai Tiga tips Yang saya jelaskan Saya memakai Tiga tips Dan trik Yang saya jelaskan Tadi tuh Disini tuh Nanti tuh ada Superheronya Ada Abyssnya Ada Hagro Apa Hagro defensenya Yaitu Guardian Saya tambahkan dengan Gatot lagi Supaya lebih tebal lagi Karena tadi Kenapa alasan saya Tambahkan apa Saya tambahkan Gatot disitu Padahal Dia gak masuk kombo Apa-apa Disitu saya tambahkan Gatot Karena saya sudah kalah Itu Ada satu game Itu saya kalah Banyak sekali Itu kayak Saya merasain Kayak Oh mungkin Musuhnya itu Hanya bercandain Saya tadi Mungkin musuhnya itu Kayak mungkin Hanya bercandain Dan membuat hero nya Itu bintang tiga Semua mungkin Seperti itu Tetapi ketika Saya nambahin Gatot bosku Disitu Disitu semuanya Berubah Seketika Ternyata Saya punya Pemikiran Salah Disitu musuhnya Menang Bukan karena Karena dia Bercandain saya Karena dia menang Karena dia punya Posisi bosku Jadi itu Saya kalah Posisi Dan saya Defense juga Kalah Jadi saya nambahin Defense Saya tambahin Posisi Dan saya cepat Mengambil keputusan Saya rotasi Disitu Dan saya punya mental Tetap saya jaga Tenang Dan sabar Itu yang saya pakai Bosku Disini Yang saya lawan Disini Yang saya lawan Disini Saya lawan Sourceman Ya bosku Sebenarnya Bruno Bruno ini Gimana ya Bruno Bruno ini Demagenya Saya gak Terlalu paham Si bosku Dia sebenarnya Memang Dia itu Hero Cuma Demagenya Kok kayak Sedikit Kayak Kurang Ya Ini Saya masuk Mungkin Bosku Bisa pakai Posisi Seperti ini Posisi Segitiga Bermuda Bosku Untuk Mereka Posisi Seperti ini Untung Mencegah Hero Lompat Seperti Sourceman Sepertinya Sepertinya Sourceman Itu Hero Lompat Atau Atau Enggak Kayak Ketemu Superhero Itu Nah Sini Bosku Sini Saya Kalau Bosku Bayangkan Saja Hero Musuh Kayak Apa Dia Memakai AB AB Yang Sekali Ngedimai Kok Naganya Aktif Itu Langsung Darah Kurang Itu Kisaran Sampai Berapa Empat Puluh Saya Punya Itu Itu Belum Bukan Ini Bosku Oh Iyo Itu Bosku Ya Saya Bila Kisaran 70 Lebih Itu Empat Puluhan Dimek Langsung Hilang Ngeri Sekali Tetap Tenang Jaga Mental Bosku Disini Saya Masih Kalah Atau Menang Oke Disini Moskov Belum Minta Tiga Belum Belum Tapi Sebenarnya Posisi Sudah Ngeri Sekali Disini Saya Masih Kebantai Juga Saya Punya Darah Tinggal Berapa Ini 12 Dan Dia Punya Masih 60 Lebih Ini Saya Masuk Bosku Jaga Mental Bosku Tenang Tenang Atur Posisi Tenang Dan Atur Posisi Seperti Itu Dan Fokuskan Kesatu Hero Core Ketika Saya Rubah Posisi Disini Bosku Akhirnya Berhasil Dan Disitu Musuhnya Kalah Bosku Bosku Lihat Saja Sini Ah Disini Ada Sedikit Secerca Harapan Bosku Ada secerca Harapan Untuk Saya Bisa Menang Lawan Dia Nanti Ya Walaupun Sedikit Harapan Bosku Disini Saya Tau Kenapa Dia Taruh One Flicker Bosku Apakah Dia Mau Coba Meta Baru Nah Disini Saya Dapat 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 Apa Ya Dapat Item Juga Kalau Salah Ini Saya Pakai Ini Ini Saya Pakai Apa Pakai Commander Apa Namanya Ini Bentar Jangan Fokus Commander Disini Kalau Gak Salah Disini Saya Kalah Banyak Kalau Gak Salah Oh Bukan Sudah Disini Saya Bisa Menang Ini Saya Pakai Commander Mafis Skill 2 Tapi Ini Bukan Book Ya Bosku Bukan Ini Saya Gak Main Book Tapi Gak Tau Buk Masih Ada Atau Saya Gak Tau Dan Saya Sengaja Gak Mau Arah Kepat Venom Takut Nanti Book Takut Nanti Masih Ada Book Bosku Saya Tetap Nahan Ketiga Venom Itu Gak Salah Itu Karena Saya Mau Gameplay Murni Saya Ngebuk Ngebuk Lagi Saya Ngebuk Nah Disini Saya Kalah Lagi Bosku Disini Saya Kalah Dan Darahnya Tinggal 12 Nah Disini Saya Langsung Cepat Mengambil Keputusan Bosku Yaitu Gatuhnya Kan Bitang 2 Kalau Enggak Saya Kasih Masuk Atau Ada Ganti Satu Hero Oh Iya Saya Ganti File Item File Saya Pindah Ke Gatot Dan Disini Memang Langsung Meng Langsung Menghasilkan Bosku Ya Bosku Perhatikan Disini Posisi Juga Penting Dan Disitu Saya Tambah In Dan Inilah Yang Terjadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Semuanya Masuk Bosku Ya Oke Bosku Bisa Coba Dan Selamat Mempraktikan